Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter siap bertemu dengan agen Lautaro Martinez. Perihal pembicaraan kontrak baru untuk penyerang Argentina ini. Laporan dari Apsi Inter 1908.it mengabarkan jika pertemuan kedua belah pihak dijadwalkan digelar pada hari Rabu besok, di mana agen dari El Toro akan berada di Milano untuk menemui manajemen Ine Razuri. Inter berharap bisa memperpanjang kontrak sang pemain yang saat ini akan berakhir pada 2023 mendatang. Pihak El Toro diakini menginginkan gaji dua kali lipat dari yang ia terima saat ini, berkisar di angka 2,5 juta euro per musim. Permintaan kenaikan gaji ini berkaitan erat dengan pencapaian sang pemain musim lalu, dan juga bandrolnya yang dipatok oleh pihak klub saat ini yang mencapai 80 juta euro. Inter dikabarkan siap memberikan kenaikan gaji signifikan, yaitu 6 juta euro per tahun. Anda bisa mencapai kesepakatan? Hal ini setidaknya akan bisa menghapus rumor di bursa transfer yang terus berhembus kencang dan akan membantu sang pemain untuk bisa sepenuhnya fokus dengan kinerjanya di atas lapangan. Kedua belah pihak sudah sama-sama menunjukkan keinginan untuk mempercepat pembicaraan ini. Inter akan menjadikan Lautaro Martinez sebagai penyerang utama di klub menyusul hengkangnya Romelu Lukaku pada musim panas ini. Gazeta de los Sport melaporkan bahwa pemain Argentina itu akan mengambil peran yang semakin sentral dan tanggung jawab yang lebih besar, baik di lapangan maupun di ruang ganti. Penjualan Lukaku ke Chelsea telah meninggalkan kekesongan dalam skuad Inter. Dengan pemain Belgia itu telah menjadi pemain kunci dalam strategi menyerang klub dan merupakan pemimpin yang vokal. Pengaruhnya juga telah membuat performa bagus Martinez, khususnya selama dua musim terakhir. Musim ini Martinez yang diberi tugas memimpin lini depan Nerazzurri dan setelah prestasinya memenangkan skudeto musim lalu, diikuti dengan Copa Amerika musim panas ini bersama Argentina, dia tampaknya sudah siap. Tidak hanya Duvan Zapata dan Joy Queen Korea dalam daftar striker yang dijajaki Inter untuk melengkapi lini serang Inter musim depan. Terbaru, Inter sedang mempertimbangkan kepindahan penyerang tengah Wolfsburg, World Weigots. Jurnalis Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio yang melaporkan beberapa saat lalu bahwa Nerazzurri sedang melacak peman berusia 29 tahun itu, yang diperkirakan akan menelan biaya sekitar 15 hingga 20 juta euro. Masih harus dilihat apakah Wolfsburg akan menerima tawaran pada tahap jendela transfer ini. Nerazzurri tetap memprioritaskan Zapata ataupun Korea sebagai target utama meski Inter juga sedang mengevaluasi kelayakan pemain timnas Belanda itu untuk membawanya masuk musim panas ini. Weigots bergabung dengan Wolfsburg dari klub Belanda AZ Akmar pada musim panas 2018, membuat 122 penampilan dan mencetak 65 gol untuk tim Bundesliga sejauh ini dalam karirnya. Dan juga menjadi pemain internasional Belanda reguler sejak bergabung dengan klubnya saat ini. Sang pemain tampil di empat pertandingan Euro 2020. Striker muda Inter Martin Satriano bisa dipastikan akan mendapat peran di tim utama Nerazzurri musim depan. Menurut laporan Gazeta dello Sport bahwa pemain Uruguay itu pantas mendapat tempat di squad senior berdasarkan penampilan pramusimnya yang luar biasa. Satriano menikmati musim yang hebat bersama tim Inter Primavera musim lalu. Dan kini telah mencetak 12 gol dalam pertandingan persahabatan yang dia mainkan bersama tim utama Inter di pramusim sejauh ini. Pemain berusia 20 tahun itu sudah bisa dilihat sebagai opsi nyata untuk bergabung dengan rotasi penyerang oleh manajer Inter Simone Inzaghi. Masih harus dilihat seperti apakah kelengkapan lini serang Nerazzurri di musim depan. Dengan satu peman lagi diharapkan menyusul setelah kedatangan Edin Zeko. Tetapi bagaimanapun juga, Satriano tidak boleh diabaikan. Denzel Dumfries sangat bersemangat setelah resmi bergabung dengan Inter yang merupakan sebuah klub fantastis. Dalam sebuah wawancara dengan saluran media sosial PSV, pemain berusia 25 tahun itu menjelaskan bahwa ia telah berkonsultasi dengan rekannya di timnas Belanda, Stefan De Vrij, sebelum memutuskan untuk pindah ke Inter. De Vrij mampu meyakinkannya dengan mengatakan kepadanya bahwa Nerazzurri adalah klub top dan akan menjadi tujuan yang sempurna baginya. Bagi Dumfries sangat penting untuk pindah ke klub dengan reputasi tinggi dan memiliki basis supporter yang signifikan demi meningkatkan karirnya. Inter adalah sebuah tim yang bermain di Liga Champions dan menjadi juara Italia pada musim lalu. Semua orang tahu klub ini yang memiliki basis penggemar yang besar di seluruh dunia dan sangat antusias. Ujar Dumfries seperti dilansir Afsi Inter News. Ketika kami bermain di San Siro di Liga Champions, saya berpikir wow, dari semua pertandingan grup yang kami mainkan saat itu adalah atmosfer terbaik. Meskipun saya pernah bermain di Camp New dan Wembley. Hanya 12 menit waktu yang dimainkan oleh Joaquin Korea dalam tes pramusim terakhir membuat Korea Redelosport menilai pemain Argentina itu telah keluar dari proyek Lazio. Untuk beberapa kesempatan penyerang telah meminta untuk pergi, tetapi belum ada tawaran konkret untuk memberikan sang pemain keluar dari Olimpico. Presiden Lazio, Lotito hanya ingin melepas pemain dengan harga sekitar 30 juta euro. Inter adalah nama teratas yang ingin menggunakan jasa sang pemain untuk musim depan walaupun harus bersaing dengan klub Liga Prima seperti Tottenham Hotspur, Leicester City, Everton, dan Arsenal. Sementara itu, Nerazzurri telah mengajukan tawaran 30 juta euro kepada Atalanta untuk striker mereka, Duvan Zapata. Namun seiring gagalnya, Ladea mendaratkan Temi Abraham, nampaknya mereka tidak akan melepas pemain Columbia tersebut. Nahitan Nandes hampir bisa dipastikan akan meninggalkan Kagliari jelang penutupan jendela transfer mendatang. Namanya dikejar oleh Inter selama beberapa waktu, namun kesepakatan tak kunjung tercapai. Dan Direktur Olahraga Kagliari Stefano Capozuka mengonfirmasi pembicaraan dengan Inter sudah selesai terkait sang pemain. Laporan dari Sky Sport menyebut jika saat ini tidak hanya Inter seorang yang mengejar Nandes, ada Tottenham Hotspur yang siap mengambil langkah konkret untuk mendatangkan pemain asal Uruguay ini. Namun sesuai laporan dari Republika bahwa keinginan sang pemain cuma satu, yaitu berseragam biru-hitam untuk musim depan. Luka Jovic bukan bagian dari rencana Real Madrid bersama Carlo Anelotti. Namanya disebut diminati banyak tim termasuk Inter. Kabar dari Serbia bahkan menyebut jika sang pemain sangat dekat bergabung dengan Inter yang sudah menjalin kontak dengan Real Madrid. Namun kabar ini diluruskan oleh Mundo Deportivo yang menyebut pihak klub sudah membantah soal ketertarikan mereka terhadap Jovic. Usai mendatangkan Edin Zeko, memang Inter masih menginginkan satu penyerang lagi dengan tiga nama favorit, yaitu Duvan Zapata, Joaquin Correa, dan Lorenzo Insigne. Tidak ada nama Jovic dalam incaran Labeni Yamata yang membuat pemain 23 tahun ini harus bergegas mencari tim baru jelang penutupan jendela transfer. Terima kasih telah menonton!